Kembali lagi bersama kami di program berita pilkada pemirsa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution Surya Unggul dari pasangan calon Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala pada hasil hitungan cepat Pilgub Sumatera Utara. Bobi pun mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kedepannya Bobi mengerencana untuk bersilaturambil dengan Edi Rahmayadi dan berikut laporan Amelina Rasoma dan Usri Zal dari Medan Semengkapnya. Pemirsa pada saat ini saya sudah bersama pemenang dari tentunya pilkada pemilihan gubernur yang ada di Sumatera Utara sudah bersama saya calon pasangan gubernur nomor urut satu Bang Bobi dan juga Pak Surya. Selamat malam Bang Bobi dan Pak Surya. Selamat malam. Tadi kan kita sudah melihat bagaimana hasil dari quick count ini dan Bang Dodi, Bang Bobi maksud saya beserta Pak Surya menang 63% dan tadi Pak Surya sudah mengatakan bahwa akan berjanji, berdedikasi untuk membantu Bang Bobi dalam kepemimpinan. Itu pendapat Bang Bobi, gimana? Tadi kan belum dijawab ya Pak ya? Belum pendapat saya? Pak Surya yang ngomong kok. Ya itu yang pertama tentunya kita tetap menunggu hasil real count ya, tentunya tetap menunggu real count. Ini tadi mudah-mudahan yang kita harapkan tentu hasil quick count ini nanti bisa sama hasilnya dengan hasil real count. Ini tetap yang harus kita lakukan pertama untuk menjaga, karena timnya, tim pemenangan Bobi Surya masih ada ya Bang ya. Dan yang tentu kalau tadi nanti itu sudah ditetapkan, nanti juga sudah dilantik, misalnya tentu dedikasi kita untuk melaksanakan tugas-tugas di Sumatera Utara. Lalu kan ini Bang terkait tadi lawannya yaitu Edi dan juga Hasan, apakah nantinya akan ada rencana untuk bersilaturahmi, untuk bertemu dengan mereka? Ya pasti, kita selalu nyampaikan, kita ini kan yang menjadi PR itu bukan siapa lawan siapa, bukan siapa versus siapa, tapi permasalahan-permasalahan yang ada di Sumatera Utara. Nah ya Pak Edi, Pak Hasan tentunya perlu masukannya, gagasannya, selama masa kampanye juga ada yang bisa kita ambil, ya tentu kalau mengambil gagasannya kita minta izin dulu, cara minta izinnya silaturahmi. Biasanya kan ini selama pilkada ini kan pasti ada tim pemenangan masing-masing dan juga relawan, yang biasanya ini menyebabkan ada sedikit emosi dari masing-masing pasor. Apa yang mau Bang Bobi sampaikan kepada tim yang satunya, agar memang ini bisa diredem kembali dan bersatu mendukung dari Bang Bobi dan juga Pak? Ya di akhir masa kampanye saya sudah sampaikan, tentu dalam masa kampanye tentu karena semangat, karena semangat untuk membangun Sumatera Utara, baik dari tim dari relawan ataupun pribadi kami tentunya ada salah-salah, dan tentu kami mohon maaf, mohon maaf kepada Pak Edi, Pak Hasan dan seluruh tim, itu yang kami sampaikan, di akhir masa kampanye sudah kami sampaikan. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat untuk Bang Bobi dan juga Pak Surya dan terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih Pak Pak Bapak Lur. Ya, pemimpin pesat tentunya itulah tadi ya, rangkaian acara yang dilakukan di rumah pemenangan oleh pasangan calon gubernur nomor 1 di Sumatera Utara, yaitu Bobi Nasution dan juga Haji Surya. Dan kami dapat menyimpulkan di TPS 15, di mana tempat dari Bobi Nasution ini melakukan pecoblosan, beliau menang 104 suara, sedangkan paslo nomor 2, Edi Hasan, mendapatkan 93 suara. Dengan total suara sah, ini ada sekitar 197 suara di TPS 15. Dan itu yang dapat kami sampaikan kepada Anda untuk saat ini. Dari Medan, Amelia Narasoma, Yusrizal, Metro TV. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV X10 sekarang.